Halo manusia yang wajib bersyukur Nah teman-teman Kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi cerita kepada teman-teman Kalau sebenarnya channel youtube saya ini Sudah hampir 3-4 tahunan dari 2019 Channel yang pertama sebenarnya sudah lumayan Tapi kena banner dari youtube sendiri Karena waktu itu live Nah di channel kali ini Luar biasa teman-teman Saya butuh kesabaran yang ekstra Agar penontonnya tetap setia di channel saya Tapi tetap aja Selama 3-4 tahun ini Penontonnya masih dikisaran di batas Di 100, di bawah 1000 Satu-satunya video saya yang Sampai 300 ribu penonton Cuma satu teman-teman Yang lainnya 100, di bawah 200 Sebenarnya saya sudah coba cara-cara lain Buat naikin penonton Tapi ya memang itu Di dunia per-youtubean itu harus butuh kesabaran ekstra Tapi saya tetap fokus Saya selalu upload video tiap hari Apapun alasannya Begitu teman-teman Jadi sebenarnya Ya Jadi sebenarnya Saya buat konten ini Konten gaduh-gaduh Apa saja saya upload di youtube saya ini Jadi sebenarnya ini buat Satu yang pertama Arsip Kegiatan anak saya main bola Kegiatan-kegiatan saya Kegiatan-kegiatan anak saya main bola Dan lain-lain Dan kemudian Kegiatan-kegiatan saya juga Saya selalu upload di Apa namanya Di youtube saya ini Dan yang kedua itu Sampingannya ya Tentunya Mendapat penghasilan Tapi karena penontonnya sedikit Penghasilannya juga masih sedikit teman-teman Itu jadi teman-teman Di video kali ini Saya hanya ingin Berbagi cerita teman-teman Betapa sulitnya Betapa Beratnya Menjadi konten kreator Padahal Ada satu video saya Yang Editannya luar biasa Saya harus suruh teman Ngedit video Saya harus bayar Tapi tetap aja teman-teman Ketika youtube Belum merekomendasikan Video kita Maka Tidak akan ada penontonnya Gitu teman-teman Nah Begitulah Butuh kesabaran ekstra Gitu teman-teman ya Terima kasih Teman-teman Dan nonton video-video terbaru dari saya Jangan lupa Bersyukur Bersyukur Bersyukur